Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bunda Oktaviani ya apa kabar kalian semuanya sukin rahayu ya teman-teman semoga sehat selalu lancar rezeki bahagia selalu amin ayo aku lagi mau buat apa ini siapa yang tahu di lobak putih besar-besar yang ada empat ya ada empat buah lobak putih ini empat itu tujuh kilo ini sebenarnya mau buat apa ya ayo tebak siapa yang tahu nah ini lobak putih ini tak kupas-kupas dulu semuanya terus tak parut seperti ini ini adalah proses pembuatan kuih lobak putih kukus ya teman-teman ini sudah saya separuh dengan sedet yang separuhnya saya iris-iris supaya adalah ada rasa lobak putihnya gitu kita iris seperti ini seperti yang ada di video ini hilang orang lain lagi caranya nah setelah diiris-iris saya persiapkan ini ebi yang sudah saya rendam ya enggak saya tak seh saya coper aja supaya menghemat tenaga saya coper di catah-catah terus ini bawang merah dan bawang putih juga saya coper cukup di catah-catah gitu enggak sampai halus ya untuk persiapan bumbu-bumbunya saya persiapkan dulu dan udah bawang merah bawang putih sudah disikan dan ini batang seledri ya teman-teman batang seledri tak iris kecil-kecil seperti yang ada di video ini ini satu tiket seledri nah setelah diiris kecil-kecil seperti ini kita sisihkan dulu dan ini adalah sekolap kering yang sudah saya rendam jadi terus kita pisah-pisahkan gini karena dia akan bulet-bulet dan terus ada serat-serat gini nah tujuannya supaya enggak menggumpal kalau dimakan enak gitu ya ini sudah selesai lanjut kita tumis bawang merah bawang putih dan ewi kering juga sekolap keringnya kita tumis sampai harum setelah harum kita tumis semuanya nanti tinggal masuk-masukin gitu aja ini tak ambil separoh tapi tak pikir-pikir udah udah ditumis semua aja ditumis sampai harum setelah harum kita angkat dulu kita sisihkan lanjut kita menumis lomba putihnya ya yang sudah kita parut tadi kita tumis supaya enggak langung ya teman-teman ditumis sampai layu sampai mengeluarkan airnya ya setelah layu dan dia mengeluarkan airnya kita tambahkan dan ewi yang kita tumis tadi ya teman-teman ini sambil nyuci-nyuci saya masukkan airnya keringnya Ini gurih banget ya teman-teman Ini bisa juga Buat ide jualan ya Buat sarapan Atau buat Semilan gitu Tepatnya untuk sarapan ya teman-teman Kita jual bisa Satu potong 500 atau berapa Cukup lumayan Jarang-jarang Yang bikin sarapan Seperti ini Nah ini Sambilnya saya goreng sebentar Supaya enggak langsung Setelah layu Kita angkat Kita masukkan ke loba putihnya Yang tumisan loba putih Karena mau dimakan sendiri Buat sarapan sendiri Kita membuatnya Sesuai selera kita ya teman-teman Ini saya pedusin Supaya enggak memakai Saus pedus lagi Kalau gini kan enak Pedus Kuris Kita tambahkan Garam Dan gula putih Kemanisnya Kemanisannya Jangan manis-manis Pokoknya ada rasa Burih Ada manisnya Gitu Sudah mantep banget Dan jangan asin-asin Enggak bagus juga Kalau asin-asin Buat tubuh kesehatan kita ya Nah setelah Semuanya merata Kita masukkan tepung tapioca Ini saya memakai tepung tapioca Satu banding dua ya Tapioca satu mangkok Beras tepung berasnya Dua mangkok Itu untuk satu batang Ataupun satu buah Lobak putih ya Teman-teman Kita masukkan air sedikit demi sedikit ya Jangan langsung banyak Sesuaikan tingkat kekerasannya Jangan terlalu lembek banget Juga jangan terlalu keras Ini sudah cukup Kita masukkan ke hub Untuk dikukus ya Sudah siap dikukus Kita mengukusnya satu jam Supaya matang Benar-benar matang ya Teman-teman Nah keesokan harinya Ini mau membuat Sarapan ya teman-teman Ini jadinya seperti ini Gak begitu keras Gak begitu lembek juga Pas-pasan banget Rasanya juga guris Enak banget Alhamdulillah Terima kasih yang sudah menonton Dari awal sampai selesai video Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga bermanfaat Dan semoga suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax